Selamat pagi Bapak, Ibu, Jemaat, dan Cipatisan GKI Karangsaru. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi ini kita mengambil waktu khusus menyambut sapaan Tuhan dalam Renungan Sabda Hikmat Pagi. Pagi ini Renungan akan dibawakan oleh Saudari Kesia dengan tema Menghormati Pemimpin Jemaat. Namun mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di dalam perasaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas berkat dan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu, kiranya kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mohon pimpin Saudari Kesia yang akan membawakan firmanmu, kiranya firmanmu dapat disampaikan dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, bacaan hari ini adalah bagian penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica. Pada bagian penutup ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap para pemimpin rohani. Apa sebenarnya fungsi dari pemimpin rohani atau otoritas rohani dalam kehidupan orang percaya? Berdasarkan pembacaan pada teks 1 Thessalonica 5 ayat 12 sampai dengan ke-13, Martisto Satyanaragana, seorang penulis Kristen menyimpulkan bahwa fungsi utama dari otoritas rohani dalam kehidupan orang lain atau jemaat adalah memimpin jemaat atau anak-anak rohaninya untuk semakin mengenal Tuhan dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara, hal ini seharusnya dilakukan dengan kesungguhan hati di mana Alkitab mencatatnya dengan kata bekerja keras. Artinya ini bukan usaha yang setengah-setengah, melainkan seorang pemimpin rohani harus menggunakan segala daya upaya untuk jemaatnya agar sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah dalam rencana Tuhan. Saudara, oleh karena itulah, frase menegur jemaat menjadi hal yang sangat wajar, terutama pada saat jemaat melakukan hal yang menjauhkan diri mereka sendiri dari pimpinan Tuhan. Saudara, karena itu adalah bagian dari pekerjaan seorang pemimpin rohani. Dengan latar belakang pemahaman di atas, maka bagaimanakah seharusnya sikap jemaat pada otoritas rohani mereka? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk menghormati otoritas rohani, menjunjung otoritas rohani di dalam kasih. Sebagai jemaat, maka kita perlu dan patut untuk menghargai serta menghormati para pemimpin rohani kita, karena Tuhan memakai otoritas tersebut untuk memimpin kita hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara, kita juga perlu menghargai jerih lelah yang mereka lakukan untuk kita, baik dalam melayani, mengajar, mendoakan, ataupun mengunjungi kita. Oleh sebab itu, marilah kita menghormati pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, di dalam gereja kita masing-masing. Saudara, menghargai kerja keras dan mengasihi adalah wujud menghormati para pemimpin jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya bersikap kepada para pemimpin yang ada di gereja kami, di mana Tuhan menempatkan mereka. Bapak kami bersyukur untuk hadirnya mereka yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk membuat kami dari hari ke sehari semakin lebih berada dalam pimpinan Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak tolonglah kami supaya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dengan patuh, boleh dengan hati yang taat mau belajar untuk menghormati mereka. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga mirahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya roh kudus-Mu yang menolong setiap kami di dalam seluruh pekerjaan yang kami lakukan, tolong kami Tuhan supaya kami dapat mempergunakan apa yang ada dalam diri kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh mempergunakan waktu dengan baik, dengan efektif karena kami bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan, mari kita menaati dan menghormati para pemimpin rohani. Tuhan berdoa. Tuhan berdoa. Tuhan berdoa. Terima kasih. Tuhan berdoa. Terima kasih.